Banyak orang tua sudah memberikan keleluasaan kepada anaknya yang masih berusia dini untuk menggunakan gawai. Padahal penggunaan yang tidak disertai aturan dapat berakibat buruk bagi kesehatan, khususnya bagi mata. Oleh karena itu, orang tua diminta bijak memberikan gawai kepada anaknya. Hal tersebut mengemuka pada diskusi obrolan Mang Fajar bertemakan waspadai kebutaan di kalangan anak-anak dan remaja. Di kantor Harian Umum Kabar Banten, Jalan Jenderal Ahmadiyani, No. 72, Kota Serang, Kamis 13 Februari 2020. Diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Kinajar tersebut dihadiri Direktur RS Matah Ahmad Wardi, Dr. Mohbadru Soleh, Ketua Bidang Kesehatan Badan Koordinasi, Ketua Bidang Kesehatan Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten, Dr. Adang Supandi, Anggota Bakor lainnya, Ade Yuliasi, Kepala Cabang Dompet Duafa Banten, Mohlas Bidono, serta stakeholder lainnya. Direktur RS Matah Ahmad Wardi, Dr. Mohbadru Soleh mengatakan, Penggunaan gawai berpotensi membuat mata lelah. Penggunaan yang berlebihan mengakibatkan daya akomodasi mata akan semakin berkurang. Dampak negatif lainnya yaitu anak cenderung cuek. Oleh karena itu, kepada para orang tua diharapkan agar penggunaan gadget pada anak ini agar pemanfaatannya lebih ke arah positif. Kan, temuan penyakit katarak di Banten cukup tinggi. Angka kebutaan Provinsi Banten menepati urutan 9 secara nasional. Beroperasi sejak tahun 2017, RS Matah Ahmad Wardi Badan Wakaf Indonesia Dompet Duafa ini konsen terhadap kesehatan mata masyarakat Banten. Selain melakukan penanganan medis, Rumah sakit berbasis wakaf pertama di dunia ini juga gencar mengedukasi masyarakat tentang penting yang menjaga kesehatan mata. Melihat geografis di Banten, pesisir pantai panjang itu yang mengakibatkan masyarakat di pesisir terkena paparan sinar UV cukup tinggi. Berbeda dengan para petani yang terhindar dari katarak, karena pantulan cahaya yang cukup redup. Akan tetapi jika nelayan tidak ada pelindung, sinar UV lebih besar paparannya. Sehingga katarak sering ditemukan di daerah pesisir dibandingkan pegunungan. Pada kesempatan itu, Badrus juga menyampaikan berbagai program yang akan dilaksanakan RS Matah Ahmad Wardi pada tahun 2020 sampai 2021. Antara lain mendirikan Bank Mata, Retina Center, dan Glukoma Center. Selain itu kegiatan rutin lainnya yaitu operasi katarak gratis untuk 200 orang, dan pemeriksaan mata gratis untuk 1.000 orang. Kemudian kami juga akan mendorong peningkatan peran puskesmas sebagai pos pelayanan kesehatan pertama yang nantinya akan memberi rujukan. Nantinya dokter umum yang ada di puskesmas diberi pelatihan agar lebih jeli dan waspada mendiagnosa penyakit mata. Intinya kami ingin berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kesehatan mata. Ketua Bidang Kesehatan Bakor Pembentukan Provinsi Banten Dr. Adang Supandi mengatakan, penggunaan gawai pada anak-anak berdampak luar biasa. Jika tidak dibatasi, kesehatan mata anak akan terganggu. Bahwa saya atas nama dari Bapakor, sangat menyambut baik. Yang tentunya ini merupakan suatu program yang sangat maaf. Kenapa saya katakan bahwa minimal peningkatan pasangan badan ini. Itu yang sangat luar biasa, dimana pada saat sekarang ini barangkala kita tidak terasa dengan adanya sakit mata yang berlarut pada prosesnya itu. Tidak sakit mata itu kalau bukan trauma yang hebat, berlarutnya menjadikan penyakitnya koris. Ia menyadari ada juga manfaat gawai bagi anak. Namun orang tua perlu menerapkan disiplin ketat tentang aturan penggunaan gawai oleh anak. Anggota Bapakor Pembentukan Provinsi Banten Ada Yuliasi meminta agar sosialisasi tentang kesehatan mata dilakukan secara masif. Agar masyarakat menyadari betul tentang pentingnya kesehatan mata. Ini juga paling penting Pak Dokter. Artinya mungkin nanti sekali-sekali ada sosialisasi tentang pembahasan kesehatan mata di sejak dalam kandungan. Mungkin pencegahan, bisa kerjasama dengan pembahasan kesehatan mata, mungkin kan gitu ya. Atau sosialisasinya ada di puskesmas atau melalui di puskesmas. Ya saya terima kasih dan apresiasi positif. Jadi saya salut sekali semua stakeholder di Provinsi Banten. Mulai dari agar anggota Bapakor, kemudian dari Ormas masuk, kemudian dari pesantren juga masuk. Discus bareng tentang kebutaan ini. Dan luar biasa responnya semua baik. Dan yang mengakhirkan saya, responnya itu tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana cara kuratifnya, cara penangannya. Tapi bagaimana cara mencegahnya. Ini agak berbeda. Biasanya orang berpikirnya itu hanya kuratif-kuratif gitu ya. Hanya pengobatan. Tapi ini enggak. Bagaimana cara mencegah. Dan penggunaan tadi mulai ketemu ya. Kita sepakat untuk mengedukasi ke masyarakat tentang kesehatan mata. Kami juga akan berperan juga. Dan mereka, para stakeholder yang ada di Provinsi Banten juga. Mulai tahu bahwasannya di Banten sendiri ada masakit khusus mata ya. Yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Terutama yang membutuhkan pelayanan. Jadi memang kita perlu penanganan kebutuhan pada anak dan remaja. Itu tidak bisa selesai dengan adanya dokter mata atau ada rumah sakit khusus mata di Banten. Tapi ini butuh peran semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Mulai dari institusi pendidikan. Bagaimana mengedukasi mereka memanfaatkan gadget itu dengan baik dan benar. Orang tua mendukung, menciptakan kondisi di rumah. Bagaimana mereka itu memanfaatkan gadget itu dengan baik dan benar. Saya gila itu. Terima kasih. Terima kasih.